seperti ini teman ini kalau kita telat penyemprotannya atau enggak kita cek untuk apa untuk kondisi pohon durian kita nanti akan seperti ini Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman para pecinta durian dimanapun berada berjumpa lagi di channel youtube kami Adir Maso Bibi Durian oke teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan untuk masalah budidaya pohon durian entah itu di lahan pembesaran seperti ini maupun di lahan untuk pembuahan seperti itu teman-teman jadi ini saya akan jelaskan mulai dari awal sampai dengan pembuahan untuk masalah budidaya pohon durian nah ini versi saya teman-teman yang saya alami yang saya apa saya lakukan seperti itu entah itu di lahan pembesaran maupun di lahan pembuahan seperti itu teman-teman jadi untuk kali ini kontennya tentang budidaya pohon durian seperti itu entah itu dari masalah perawatan terus pempukan itu nanti saya akan jelaskan seperti itu jadi untuk teman-teman jangan lupa like comment serta subscribe dan jangan lupa share video ini agar semakin banyak yang menonton untuk teman-teman dimanapun berada nah ini tanaman saya yang ada di lahan pembesaran yang saya besarkan mulai dari kecil seperti ini nah ini kecil ini usia 3 bulan teman-teman usia 3 bulan kita tanam dari ukuran 30 cm seperti itu oke untuk masalah budidaya pohon durian saya disini akan jelaskan yang pertama teman-teman kita harus tahu varian durian itu seperti itu jadi kalau mau kita tanam itu harus benar-benar varian unggulan teman-teman jadi kalau untuk penanaman pohon durian seperti ini ini kita harus tahu benar-benar tahu varian unggulan yang akan kita tanam karena untuk perawatan pohon durian itu memerlukan biaya yang sangat besar jadi enggak enggak murah untuk kita apa kita ngerawat itu enggak murah teman-teman terus yang keduanya itu masalah penanaman teman-teman untuk masalah penanaman kita harus tahu cara penanaman pohon durian agar pohon durian yang kita tanam itu itu apa tumbuh dengan baik seperti itu jadi kalau penanaman diusahakan media pada pohon durian itu jangan sampai pecah untuk yang keduanya kalau versi saya itu memang kita awal penanaman itu enggak ada pemupukan teman-teman hanya pencegahan rayap memang kalau untuk saya itu memakai furadan seperti itu kalau apa kita awal penanaman langsung kita pupuk takutnya ada panas diakar seperti itu jadi diusahakan kalau ini ini versi saya teman-teman jadi banyak yang menyarankan ada yang pakai pupuk dan ada yang enggak seperti itu kalau dari saya itu memang tidak disarankan untuk pempukan awal penanaman seperti itu karena kita antisipasi takutnya itu apa nanti akan menyebabkan panas akar seperti itu kalau kita langsung pupuk itu menyebabkan nanti akan rontok teman-teman nah daunnya akan rontok seperti itu jadi kayak stress ulang oke yang ketiga teman-teman untuk yang ketiganya itu masalah perawatannya teman-teman untuk masalah perawatannya itu yang ketiga itu paling utama menurut saya utamanya itu penyiraman teman-teman untuk penyiraman itu memang harus jadi untuk teman-teman itu jangan mengandalkan pas musim hujan seperti itu kalau ingin tanam durian kalau kita hanya mengandalkan musim hujan kalau pas musim kemarau seperti ini nah pohon duan kita pasti akan mati teman-teman karena kurang penyiraman seperti itu itu yang yang utama teman-teman yang utama untuk penanaman pohon durian memang yang utama itu penyiraman karena air itu sumber kehidupan teman-teman jadi kalau teman-teman ingin tanam durian diusahakan harus sudah siap masalah penyiramannya seperti itu jadi sebelum kita tanam durian itu kita siapkan dulu untuk masalah penyiramannya jadi waktu apa waktu durian kita sudah tanam jadi penyiramannya sudah siap jadi enak seperti itu teman-teman jadi tidak mengandalkan apa air hujan kalau kita mengandalkan air hujan karena hujan itu tidak tentu teman-teman kadang hujan kadang kalau ibaratnya 7 hari tidak hujan pasti kan kering tanahnya nah kekeringan itu itu akan menyebabkan kematian pada pohon durian itu yang utama teman-teman terus yang keduanya itu masalah yang kedua yang keempat ya teman-teman yang keempatnya itu masalah penyemprotan teman-teman nah kalau untuk penyemprotan memang kita harus rutin harus rutinnya itu kalau saya ya teman-teman ini saya itu dua minggu sekali atau 15 hari sekali seperti itu jadi kalau penyemprotan itu memang saya itu rutin teman-teman karena apa hama itu kan tidak tentu kadang tiga hari sekalipun itu sudah setelah kita semprot itu sudah banyak hama nya jadi untuk penyemprotan hama memang bisa dilakukan 10 hari sampai 15 hari sekali seperti itu teman-teman nah disini saya akan perlihatkan kalau kurang atau telat penyemprotannya nah apalagi kalau kita tidak sering cek teman-teman saya pengundurin kita nanti akan menyebabkan seperti ini teman-teman terserang hama nah ini saya akan perlihatkan disini nah ini kemarin saya itu telat teman-teman telat penyemprotannya nah ini saya perlihatkan disini teman-teman nah bisa didekatkan untuk kamera nah ini teman-teman kalau nah ini terserang nah ini terserang hama teman-teman nah ini daunnya pada gosong keriting ini terserang hama kalau saya sebutkan itu hamanya hama warang hijau nah seperti ini penyebab dari hama warang hijau seperti ini teman-teman nah ini kalau kita telat penyemprotannya atau tidak kita cek untuk apa untuk kondisi pohon durian kita nah nanti akan seperti ini terserang hama kayak gitu karena hama pun banyak ada hama warang hijau terus kupu-kupu terus belalang itu banyak teman-teman makanya saya sarankan kalau ingin tanam durian sebisa mungkin kita sering cek pohon durian kita takutnya pohon durian kita itu terserang hama kalau terserang hama bisa kita langsung antisipasi seperti itu nah ini seperti ini teman-teman ini akibat apa terserang hama warang hijau nah ini penyebabnya jadinya seperti ini keriting gosong nah ini lagi teman-teman rata-rata yang keserang itu daun-daun muda teman-teman ini teman-teman bisa lihat ini saya contohkan teman-teman kalau memang kurang penyemprotan atau telat penyemprotannya nah ini seperti ini nah kalau untuk seperti ini ini juga akan menghambat menghambat pertumbuhan pohon durian kita karena namanya pohon pasti ada masa fotosintetis atau pemasakan seperti itu kalau daunnya seperti ini ini tidak bisa melakukan fotosintetis kalau daunnya rusak seperti itu teman-teman nah kalau seperti itu juga akan menghambat pertumbuhan durian kita makanya saya sarankan kalau untuk penanaman pohon durian itu harus sering kita cek jadi kita tahu kondisi pohon durian kita seperti itu nah kalau apa kalau terserang hama seperti ini kayak pohon durian saya ini ini ada beberapa memang yang terserang hama warna hijau jadi daunnya pada gosong keriting kita langsung tangani teman-teman jadi tidak tidak terserang semua jadi seperti itu nah itu mengapa kalau untuk penyemprotan itu dibikin rutin untuk penjagaan hama seperti itu dan untuk apa ya untuk nutrisi daun kalau penyemprotan memang kalau saya pribadi itu kita campur dari mulai insektisida fungisida dan nutrisi daun jadi satu kita semprotkan jadi tidak dua kali kerja kita langsung satu kali kerja ibaratnya ya membasmi dan memupuk lah seperti itu nah untuk yang tadi keempat ya kelimanya itu masalah pemupukan teman-teman untuk masalah pemupukan itu kalau saya pribadi itu satu bulan sekali satu bulan sekali untuk pemupukannya teman-teman nah untuk pemupukannya itu macam-macam memang merah pupuknya ada NPK kebanyakan ya NPK karena NPK itu sudah apa ya tertera unsurnya jadi ada yang komposisinya itu setara atau apa sama kayak ibaratnya 15-15 16-16 nah itu komposisi pupuk yang kandungan unsurnya itu sama jadi seperti itu bisa dipakai untuk kita pembukan pohon durian seperti itu teman-teman dan untuk yang kenalnya itu juga gak kalah penting teman-teman itu masalah penggemburan penggemburan tanah itu memang penting karena kita juga apa mengejar pertumbuhan kalau gak kita gemburkan otomatis tanahnya itu pasti akan padat seperti itu teman-teman dan apa itu kalau padat itu kan gak ada ronggang jadi susah akar itu akan menjalar kalau memang kita gemburkan kalau penggemburan itu bisa kita lakukan 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali seperti itu teman-teman nah untuk masalah penggemburan nah kalau saya biasanya untuk masalah penggemburan itu kadang kita gemburkan setelah itu kita langsung pempukan seperti itu teman-teman jadi langsung saja kita lakukan pempukan nah ini wak belalang jadi seperti itu teman-teman untuk masalah budidaya pohon durian memang kita harus benar-benar extra karena yang saya alami apalagi penanaman yang ukuran segini teman-teman yang ukuran kecil ini ini memang benar-benar lebih extra lagi karena ini ukuran kecil kalau rumputnya tidak kita bersihin terus dia akan ketutup pertumbuhannya pun akan lama bahkan bisa akan mati teman-teman seperti itu jadi kalau penanaman apalagi yang ukuran kecil ini ini benar-benar lebih extra lagi lebih extra untuk masalah perawatannya seperti itu itu lebih extra lagi karena ini yang kecil ini lebih risikan teman-teman menurut saya itu lebih risikan ini pun kalau kita tanam pertumbuhnya pun lebih lama lagi untuk sebesar ini ibaratnya inilah ini ini umur satu tahun teman-teman sudah ukuran segini ini satu tahun ini ketinggian 140 sentian ini kita rawat selama satu tahun dan biayanya pun tidak murah teman-teman biaya perawatan untuk pohon durian itu tidak murah sekarang saya pribadi ini ini tanaman segini sekali penyemprotan itu habis 600 ribu sekali penyemprotan 600 ribu belum dengan pempukannya pupuknya kita belum hitung ini kemarin saya kalkulasi untuk sekali penyemprotan untuk beli obatnya itu saya habis 600 ribu sekali penyemprotan untuk tanaman ini 7500 batang sebesar ini teman-teman nah ini bisa dilihat sebanyak ini ini 700 eh 700 7500 batang ini saya habiskan untuk penyemprotannya itu 600 ribu teman-teman belum juga dengan penyemprotan atau pembasmi gulma seperti ini nah ini ini saya habis untuk beli obatnya teman-teman sekali penyemprotan ini habis 300 ribu sekali penyemprotan sudah bisa dihitung 600 sama 300 itu 900 selama 2 minggu teman-teman 2 minggu belum ditambah dengan biaya pupuk biaya pupuknya berapa kita habis berapa ibaratnya ini kita total 1 atau 50 kilo 50 kilo 50 kilo sekarang kisaran harga itu 300 ribu 350 nah itu bisa dikalkulasi untuk biayanya gak murah kan teman-teman sekali biaya perawatan nah ini sekali teman-teman ya kita rawat dengan usia tanam 1 tahun berapa minggu berapa hari bisa-bisa dikalkulasi nah itu untuk biaya perawatan seperti itu makanya saya sarankan untuk teman-teman kalau ingin budidaya durian itu memang harus dipikirkan ulang masalah kayak penyiraman terus variannya terus apa perawatannya itu harus berapa dikalkulasi karena untuk biaya perawatan pohon durian itu gak murah karena saya pribadi ngalami untuk biaya perawatan ini ini masih di pelan-pelan pembesaran teman-teman belum di lahan apa pembuahan itu beda lagi untuk biayanya teman-teman jadi semakin besar pohonnya semakin besar ini pohon durian kita untuk biayanya pun semakin mahal karena sekarang kita semprot untuk volume air atau satu tanknya itu kalau yang kecil mungkin dapat banyak tapi yang kalau besar segini paling cuma hanya dapat beberapa batang jadi kan hitungannya lebih banyak lagi ngeluarin biaya perawatannya seperti itu untuk pupunya pun kalau pupuk sih ibaratnya gak terlalu ya teman-teman maksudnya kita kasihnya itu gak banyak sedikit-sedikit saja yang penting kita rutin seperti itu teman-teman mungkin hanya itu saja itu apa penjelasan dari saya masalah pohon durian yang saya rawat seperti ini teman-teman itu versi saya teman-teman itu versi saya mungkin ya banyak pendapat yang berbeda cara penanganannya cara penanamannya maupun cara perawatannya seperti itu jadi itu versi dari saya teman-teman nah yang saya lakukan selama ini selama saya menanam durian maupun di pembesaran maupun di pembuahan seperti itu nah itu pengalaman saya seperti itu teman-teman kita sharing-sharing saja ya namanya saya pun itu masih belajar teman-teman belajar dalam arti merawat durian seperti itu walaupun ibaratnya kita tanam ya durian ya kita sambil belajar juga penanganannya seperti apa karena perawatan durian itu gak mudah seperti kita merawat bayi teman-teman untuk perawatan durian seperti itu oke teman-teman hanya itu saja itu apa penjelasan dari saya bila ada salah-salah kata saya mohon maaf cukup sekian untuk konten hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati